hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel nah ini tuh pagi hari jadi setelah mami selesai sarapan lah ceritanya ya sekitar jam 10an jadi tuh setiap jam 10an gitu suka ada ini ya abang-abang jualan buah masuk makanya mami tuh jarang banget beli buah jadi tuh setiap pagi suka beli sama si abang-abang yang jualan gitu oh iya tadi tuh ada abang selo ya ikut ngemil juga dianya nah sekarang mami tuh mau masak dulu jadi ini tuh terong udah pada tau lah ya ini terong apa mami mau goreng lah terongnya goreng polos nanti kan habis digoreng ini mau mami masukin ke dalam lebihan sambal ya tadi tuh mami ada bikin sambal tumis teri ya pedes jadi mami sisain sedikit di kuali tujuannya buat apa ya campurin balurin lah pokoknya buat si terong goreng ini mami gorengnya gak ini ya gak layu maksudnya masih crunchy gitu pas digigit ayo disini siapa nih yang pecinta terong kalau mami sih suka ya suka pakai banget untuk terong ini pokoknya mau digoreng tapi mami gak suka kalau dijadiin sayur ya maksudnya dimasakin ke campuran sayur gitu gak suka ya sukanya digoreng-goreng kayak gini aja nah ini dia yang mami bilang tadi tuh mami bikin sambal tumis ya separohnya udah mami plating tuh ini penampakannya dan mami sisain sedikit tadi tuh buat campuran si terongnya jadi kalau mau makan mau ada sambalnya gak usah diaduk-aduk lagi mau ambil sambalnya tinggal apa maksudnya kan udah mami pisahin nah kalau mau pedes tinggal ditambahin sendiri aja gitu sambalnya nah ini diaduk-aduk nanti habis ini langsung aja mami cemplungin ke dalam kuali yang ada di sebelahnya itu oke ini keadaannya pas mami masih ini ya lagi masak tuh kelakuan abang selo dan penampakan living room seperti ini ya tuh gak ada rapi-rapinya lihatlah tingkah selo tuh segala macem dimainnya kursi selimut apapun lah ya oke kita balik lagi ke terong-terongan tuh sepertinya udah harus diangkat ini nanti keburu layu nah ini langsung aja kita masukin pokoknya ini tuh nikmat banget makan sama nasi anget enak banget kalau mau ditambahin telur dadar juga bisa tapi disini mami enggak ya palingan nanti habis dari apa mami buat terong ini nanti agak siangnya itu mami mau bikin tumis buncis pakai jagung manis oke ini mami aduk-aduknya dinyalain apinya ya supaya merata aja si bumbu-bumbunya bisa aja kalau enggak dinyalain kompornya toh juga sambelnya udah masak cuma mami mau aja sih nah ini dia oh ya teman-teman semuanya apa kabar nih lagi pada ngapain nah sekarang tuh mami kalau apa maksudnya kalau setiap posting video ya upload video diusahain itu jam 5 sore jadi untuk teman-teman yang enggak mau ketinggalan video-video mami tuh stay tune ya setiap jam 5 sore kalau mami enggak ada upload jam 5 sore artinya mami enggak ada upload apapun ya pada hari itu oke ini udah jadi tuh penampakannya cantik banget ayo disini siapa nih yang ngiler nih hmm enggak mungkin deh enggak ada yang ngiler pasti pada ngiler semua kepedean ya mami dan inilah keadanya meja makan tuh ada sisa nasi goreng selo ya tadi tuh bikinnya banyak jadi itu buat makan siangnya dia kalau sarapan kan udah nah ini ada sambal ikan teri sisaan kemarin ya oke tutup sekarang udah siang udah lewat zuhur malah ya dan mami kepengen bikin sayurannya sebenarnya tadi tuh mami mau skip aja sayurnya tapi kok rada-rada yang kurang ya kebetulan ada sih buncisnya oke ini di tungku sebelahnya mami ada rebus jagung ini tuh manis banget belanjaan mami kemarin pas sebelum pulang ke rumah pita itu kan ada mampir ya ke pasar jadi ada beli jagung juga oke sekarang kita tumis bumbunya disini cuma pake bawang putih bawang merah aja terus gak lupa ya kalau udah buncis ini mami tuh gak pernah skip yang namanya masukin telur karena apa karena enak banget menurut mami yakin deh jadi kalian wajib coba untuk buncis apa tumisan buncis itu lebih nikmat kalau diceplokin telur kayak gitu enak parah oke ini diaduk-aduk ya aromanya tuh semerbak loh gak tau nyampe atau gak sampe ke rumah tetangga aromanya ya padahal cuma bawang putih ya bawang merah oke ini kita masukin aja buncisnya ini juga buncis sisaan ya belanjaan sebelum dan sebelumnya lagi nah tuh gimana ya sebelum kemarin yang mami pulang tuh nah sebelumnya lagi alhamdulillah masih cantik masih bagus buncisnya ya cuma mami pilih-pilih sih adalah 2-3 batang itu yang agak apa ya menghitam ya nah tadi mami juga masukin air supaya enak aja diaduk-aduknya tapi jangan banyak ya kan judulnya tumis kalau berkuah itu bukan tumis lagi namanya oke disini kita masukin juga jagung pipil untuk jagung pipil mami seneng ya nyetok si apa jagung pipil instan kayak gini yang maksudnya kemasan walaupun dia kemasan seperti itu tapi rasanya manis banget jagungnya kalah deh sama jagung-jagung yang asli gitu yang kita serut sendiri justru jagung pipil yang olahan kayak gini itu manis banget nah ini kita aduk-aduk aja terus untuk bumbunya sendiri mami pake biasa lah ya pake garam pake kaldu jamur pake lagi sedikit micin dan sedikit gula udah gitu aja pokoknya yang ada nangkring di atas kompor itu kan ada 4 ini ya 4 gelas kayak gini tuh nah 4-4 nya yang paling sering mami pake dalam masak mau masak keempatnya ya walaupun mami gunain kaldu jamur kalau untuk makanan pribadi mami yang gak dimakan selo tetap mami masukin micin ya kalau abang selo mami gak pernah biasain dia makan micin karena apa karena enak say takut dia ketagihan dan ini penampakannya udah mami plating juga alhamdulillah ya jadinya satu mangkuk kayak gini ini tuh bisa sampai malem hari mami makannya yakin deh tuh ini juga nasi udah mami apa salin ke piring karena apa karena mami mau makan udah lapar banget oke ini tuh adalah ke sore harinya gimana sih mami ngomong ini tuh sore hari ya nah jadi iseng kepengen ganti wadah candy ini nah ini juga bebikinan mami loh dari botol boncabe udah ada juga videonya tinggal di scroll aja untuk teman-teman yang baru nih yang baru bergabung tinggal scroll aja ada kok mami nge DIY si botol boncabe ini jadi botol candy gitu nah jadi mami pindahin aja sebenarnya itu toples yang apa kaca ini jar kaca ya kan tempat bumbu-bumbu garam micin gula kan tapi sudah mami ganti karena ini tuh menurut mami keramaian ya kalau untuk bumbu-bumbu dapur makanya mami ganti sama yang lebih kalem lagi nah ini kebetulan ada 4 dan 4 juga 4 jenis ya candy mami sebenarnya ini tuh mami nyetok cemilan kayak gini bukan cuma buat mami pribadi ya tapi buat saudara-saudara mamanya mami bapaknya mami kan senang nginap disini ya mereka tuh hampir setiap malam kalau apa nginap disini cuma jarang aja mami nge-record buat apa juga ya nah jadi ini tuh bisa apa bisa banget jadi cemilan mereka gitu untuk mami pribadi sama keluarga mami itu tuh dominannya apa ya suka ngemil suka makan gitu ya kalau ada makanan berat dimakan berat dimakan tapi kalau enggak ya cari cemilan kayak gini kalau enggak ada tuh hambar ya rasanya entah itu roti-rotian wajib ada nah kayak gini permen wajib ada untuk mami pribadi kalau habis makan nasi itu selalu carinya yang manis-manis walaupun itu cuma permen ataupun serbuk-serbuk gula yang penting harus ada manisnya ya itulah kebiasaan mami makanya di tas mami juga selalu ada tuh cemilan ya nyempil kan mami suka apa kadang jajan di luar makan di luar pernah jadi kalau habis makan itu udah ada persiapan yang manis-manisnya teman-teman ada yang samaan gak nih kayak mami kalau habis makan nasi selalu cari yang manis-manis boleh deh komen ya barangkali kita samaan lucu ya tapi memang seperti itu jadi mamanya mami terus tante-tante mami dari sebelah pihak mama ya rata-rata mereka tuh begitu ya kan dari apa dari mamanya mami itu kan orang bugis nah orang bugis itu kan gak jauh-jauh dari yang namanya makanan ya cemilan jadi gitulah kebiasaannya habis makan tetap harus ada yang dimakan lagi tapi ini ya dalam apa yang rasa manis gitu gak jauh-jauh dari cemilan ya jadi suka ada yang nanyain mami mami tuh orang apa sih kadang mami dibilang orang jawa terus apapun lah ya mami tuh orang bugis gitu oke gak berasa ya ini videonya udah mau selesai terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin mami dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan jangan lupa juga nih dipencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe oke sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye-bye assalamualaikum